Oke di video ini saya akan mencoba untuk menginstall Zoom karena tadi saya sudah pernah coba di APT ini dia nggak jalan Oke gini ya dia tidak ada di repositorynya Ubuntu saya coba cari di update apa help centernya Zoom kalau disini ada dua eh tadi saya nyarinya disini install Linux gitu nanti ada cara install or updating Zoom on Linux ini eh beberapa banyak bisa dibaca-baca keintinya ada dua bisa pakai graphical installer bisa pakai using terminal karena biasanya lebih mudah menggunakan terminal saya tadi menggunakan metode ini eh sudah download file-nya ini hai eh jumpa md-64.de bisa dicari di download center kalau ini kita klik ya download center Hai gede ya akan ke halaman downloadnya tinggal pilih Linuxnya ini apa yang dipakai Hai ada ak juga disini banyak redhead centos tinggal pilih kita coba salah satu misalnya Ubuntu kalian pakai Ubuntu arsitekturnya yang 64 atau 32-bit lalu versi ini versi Ubuntu nya ya nanti beda misalnya saya pakainya debian ini saya pilihnya 8 plus karena saya pakainya debian cluster atau nomornya 10 versi 10 ini tinggal di download nanti hasilnya ada di bawah ini download dan show in folder ini saya menggunakan yang versi terminal ini atau coba yang biasanya lebih mudah kalau yang lebih suka pakai kuih kuih ada graphical installer saya coba dulu Hai kekler layar coba pakai yang installer gui Hai ada ini ada di apa di lipnya debian Hai ada di apa di repositorinya sudah ada kita terus download 18 Mika ini ya kita coba aja dulu versi kuihnya Oke saya akan post sambil nungguin download ini selesai Hai ke ini koneksinya ke Hai kemana coba ntar ya ini ke repositorinya debian yang main repository nih tulisannya main Oke downloadnya sudah selesai cukup banyak package yang didownload tadi diambil ini Hai sedang proses install kalau kita Scroll ke atas coba nih ada 60 file yang diambil tadi Hai cukup banyak ini sudah selesai atau belum eh ya sebentar lagi hai 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 ini tadi tulisannya installer yang pakai graphical installer ini ya coba nanti dia kita keluarnya masih harus nginstal atau sudah langsung jadi sumnya hai 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 kris selesai tidak ada prom apa-apa lagi Hai apakah sudah ada coba zoom Hai sepertinya belum ada kita coba cek lagi bagaimana caranya Oh jadi tetap harus ngambil deb installer from download center double-click using Oh ini jadi tadi yang digunakan graphical installer ini hanya untuk software bantuan untuk menginstal aplikasi yang ini yang saya sudah download nih jadi dua kali kerja sebenarnya kalau pakai GUI ini bisa tadi open with Coba pakai namanya apa tadi gdpp ini nggak ada juga ini udah selesai GTIB kayak apa sih Ini juga nggak muncul hai hai ada ini sebenarnya sudah terinstall ini gdp Bagaimana caranya Oh ini ada Oke coba cek katanya ini double-click installer ya Oke coba aja ikuti tapi disini nggak muncul ini double-click kalau di tempat saya hanya single-click ini tapi enggak mau jalan dia kalau diklik kanan baru kita bisa open with coba cari other application gdp tidak ada di kalau saya pakai dpn kayaknya ini stak atau pakai open apa ini open with apper installer apa ini coba aja hai 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 oke stak juga enggak jalan double-click juga enggak mau kalau pengen enggak mau oke baik saya nyerah saya akan uninstall gdp dulu tadi ya siapa tahu ini bikin error juga nantinya remove sekalian dibuang file-file nya yes yes hai 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 orang coba masih ada enggak VG sudah tidak terinstall Hai nani biar lebih mudah pakai model yang kedua using Terminal biasanya ini jauh lebih mudah jarang rewel dia oke kita coba ya kita harus masuk ke nah ini ke tempat downloadnya tadi yang dari download centernya ya ke filenya oke login folder aja nah ini filenya kemudian dari folder ini action langsung open dengan terminal atau konsol oke setelah itu install pake tinggal copy paste aja dari zoom ini ya ini yang install sama sih kayak install package debian yang lainnya paste aja enter password oke ini apakah diet masih harus mendownload beberapa komponen atau enggak coba oke sudah selesai kita coba cari zoom ya ada enggak di aplikasinya ya sudah terinstall jadi jauh lebih mudah menggunakan metode yang terminal ini atau mungkin yang atas ini dipakai buat yang ubuntu base oh iya ini ubuntu base distro yang yang basisnya menggunakan ubuntu kalau debian katanya harus pake super user tapi tadi juga sudah disuduh sebenarnya bisa harusnya gak tau lah enaknya memang pake terminal aja lebih cepat dan ini zoomnya ini zoom client bisa join atau misalnya sign in juga kita bisa sign up kalau mau daftar biar bisa bikin meeting juga kayaknya harus sign in dari sini dulu oke jadi gampang ya menginstall zoom lewat model terminal di linux debian thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati